Alkohol bikin wajah kering, beneran gak sih? Penasaran kan? Tonton videoku ya! Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya Semoga kalian di masa pandemi ini tetap sehat-sehat terus Dan tetap jaga protokol kesehatannya Jangan lupa pakai masker Dan kalau bisa pakai dukung masker Nah, sebelum kita bahas tentang kandungan ingredients Yaitu alkohol Kalian bisa subscribe dulu channel aku Langsung aja subscribe, pencet tombol merah Dan juga like dan share video ini Jika kalian merasa video ini bermanfaat Komen juga ingredients-ingredients apa Yang musti aku bahas selanjutnya Oke? Alkohol Nah, ketika kalian dengar kata alkohol Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kalian? Bikin kering? Bikin dirawatan? Atau bikin kulit sensitif kita bermasalah? Atau apa sih yang sebenarnya kalian pikir tentang alkohol? Nah, sebenarnya alkohol ini adalah salah satu bahan Yang jadi pertanyaan banget buat para ladies semua Sebenarnya alkohol ini bisa nggak sih dipakai sebagai campuran skincare? Terus alkohol ini efeknya apa buat wajah? Nah, kali ini aku akan bahas beberapa hal atau fakta-fakta tentang alkohol Jadi, sebelum kita membahas tentang ingredients skincare yang kontroversial ini Kalian musti tahu bahwa alkohol itu ada berbagai jenis dan beragam macamnya Dan kalian musti pinter-pinter untuk membaca ingredients yang ada di belakang skincare Nah, ingredients itu pasti ada di belakang skincare Atau kalian kalau misalkan, apa namanya Kalau misalkan nggak ada di produknya Itu ada di boxnya Itu biasanya tertulis ingredients-ingredients apa Yang ada di dalam skincare tersebut Nah, pertanyaan yang paling banyak banget ketika aku sharing alkohol di grup-grup beauties Itu adalah alkohol itu bikin kulit kita kering Nah, sebenarnya ini mitos atau fakta? Untuk hal ini, alkohol itu bikin kulit kering atau nggak? Itu bisa jadi fakta, bisa jadi mitos Karena ini tergantung pada jenis alkohol apa yang dikandung atau yang terkandung dalam sebuah ingredients skincare Ada 6 jenis alkohol yang kali ini akan aku bahas Dan aku akan menjelaskan efek-efek apa saja yang terjadi jika jenis-jenis alkohol ini ada di dalam skincare kalian Yang pertama, jenis etanol Jadi, jenis etanol ini memiliki nama lain Cisopropylalkohol atau etilalkohol Nah, alkohol jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan yang membantu skincare atau sebuah produk untuk lebih cepat menyerap ke dalam kulit Sifatnya yang cepat menyerap ini juga memiliki efek menghilangkan kadar minyak yang ada di dalam kulit Sehingga kulit kita akan menjadi lebih kering dan lebih kasar atau kaku biasanya Produk etanol ini atau etilalkohol ini seringkali dimanfaatkan atau digunakan sebagai campuran hand sanitizer atau mildewover Nah, jika kita membahas tentang alkohol itu membuat kulit kering Etanol ini adalah salah satu jenis alkohol yang bisa membuat kulit kita kering Karena sifatnya yang cepat menyerap itu tadi Biasanya, kalau kalian menggunakan hand sanitizer yang memiliki ingredients etanol Itu biasanya kulit kalian, telopak tangan kalian itu akan menjadi lebih kering dan kerasanya lebih kasar Nah, itu efek dari etanol atau etilalkohol Nah, yang kedua ada jenis denat alkohol Jenis denat alkohol ini memiliki nama lain SD alkohol atau isopropylalkohol Ini aku nggak tahu gimana cara ngomongnya ya Karena aku bukan orang kimia, jadi aku hanya menjelaskan sependek pemahaman aku aja Alkohol jenis denat ini biasanya digunakan dalam sebuah produk untuk memudahkan kita mencampur beberapa kandungan lain yang ada di produk tersebut Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pelarut Alkohol jenis denat ini seringkali kita temui dalam produk-produk skincare untuk kulit-kulit berjerawat dan kulit berminyak Akan tetapi, ini juga tidak bagus untuk kalian yang memiliki jenis kulit kering Karena apabila kalian menggunakan produk yang mengandung denat alkohol Kulit kalian yang sudah kering itu akan menjadi dehidrasi Karena minyak alami di wajah kalian itu akan terserap oleh alkohol ini Jadi wajah akan dehidrasi dan mudah berjerawat Yang ketiga, steril alkohol Jenis alkohol ini itu biasanya digunakan sebagai bahan pelarut Yang digunakan dalam sebuah skincare Akan tetapi, jenis ini itu dianggap memiliki efek yang kurang baik untuk kulit wajah kita Kalau kalian yang tidak memiliki sensitivitas tinggi terhadap alkohol Alkohol ini masih netral sebatnya Masih bisa kalian gunakan sebagai campuran di skincare Akan tetapi, untuk kalian yang sensitif dengan alkohol Alkohol jenis steril alkohol ini akan berakibat buruk pada kulit kalian Karena jenis alkohol ini dapat menyumbat pori-pori kalian Dan menimbulkan wajah beruntusan serta menimbulkan jerawat-jerawat baru Kalau tadi aku membahas tentang steril alkohol Ini namanya mirip tapi beda Yaitu seteril alkohol Alkohol jenis ini itu digunakan sebagai pengemulsi dalam sebuah produk skincare Tapi, alkohol ini juga dianggap baik untuk wajah kita Karena alkohol ini banyak diambil dari tumbuhan-tumbuhan Jadi, sari-sari tumbuhan yang memiliki kandungan seteril alkohol ini Digunakan sebagai bahan dasar dari seteril alkohol ini Sehingga di kulit wajah kita itu efeknya baik Karena bahannya alami dan tidak mengandung bahan kimia yang berlebihan Sebagai pengemulsi, alkohol ini banyak digunakan sebagai bahan campuran Untuk membuat tekstur krim atau lotion Yang biasanya digunakan untuk krim malam atau krim siang atau body lotion Tapi, efek yang terjadi adalah berbeda dengan beberapa jenis alkohol yang lain Yang menimbulkan efek kulit kering Alkohol ini justru menambah kelembapan kulit kita Dan juga bagus untuk mengurangi iritasi yang terjadi di kulit kita Yang kelima adalah setil alkohol Alkohol ini didapatkan dari palm oil Dan biasanya digunakan juga sebagai pengemulsi Alkohol ini karena dasarnya dari palm oil Jadi, sifatnya itu tidak bersifat kering Dan tidak menyerap minyak di dalam kulit Setil alkohol ini juga mampu melembabkan kulit Dan menyehatkan kulit kita Karena bisa mengurangi efek iritasi yang terjadi di dalam kulit kita Alkohol yang terakhir adalah behenil alkohol Alkohol jenis ini banyak digunakan sebagai pengental dalam produk skincare Alkohol jenis ini juga banyak digunakan di skincare-skincare yang saat ini banyak beredar di masyarakat Karena skincare ini selain dari bahan yang aman Juga mampu melembabkan kulit, menyehatkan kulit Dan membuat kulit kita lebih halus Efeknya lebih positif dibandingkan beberapa alkohol jenis yang lain Nah, sekarang kalian coba cek skincare kalian Alkohol apa saja yang terkandung di dalam skincare kalian Nah, itu saja sharing kita kali ini tentang alkohol Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian Jika kalian merasa video ini bermanfaat Dan kalian bisa like atau komen Masukan-masukan positif tentang produk ini Atau kalian mau aku bahas ingredients apa lagi dalam sebuah skincare Aku tunggu komen kalian ya Jangan lupa subscribe Dan kalian bisa lihat artikel tentang alkohol ini di web aku www.ustwatunik.com Dan kalian juga follow instagram Bisa follow instagram aku Di atuswatunik Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh